Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dodi Burman pada video hari ini kita membuat sebuah aplikasi android yang menggunakan kodular ya jadi kita membuat sebuah aplikasi untuk memonitoring sensor ultrasonic yang kita tampilkan ke aplikasi android yang kita buat menggunakan creator kodular ataupun platform kodular ya yang bisa membuat aplikasi mobile juga jadi ini berbasis scratch ataupun drag and drop kodnya kode block jadi sama seperti MIT Apps in P12 jadi kita akan menampilkan hasil monitoring dari sensor ultrasonic kita becet monitoring sensor ultrasonic ke platform IoT terlebih dahulu habis itu baru kita hubungkan ke aplikasi kodular aplikasi android yang kita buat menggunakan kodular tersebut sudah tersambung ke wifi dan ini adalah tampilan dari serial monitor id arduino ini hasil distancingnya kemudian kita pertama kita buat terlebih dahulu akun di thingspeak daftarnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya kita sama ya daftarnya seperti ya daftar biasa ya kita daftar menggunakan gmail kemudian kita login seperti biasa kita masuk dulu ke thingspeak ya kita klik simbol akun ini nanti klik create kemudian masukkan email address lokasi nama kemudian continue nanti akan terdaftar menggunakan email yang kalian gunakan login menggunakan email next si 20 eh kan ya masukkan password masukkan password kemudian ini karena yang lama ya jadi kita hapus dulu ya inilah kita hapus kita bikin channel baru klik new channel klik namanya monitoring sensor deskripsinya bebas mau isi apa terserah dikosongkan pun gak apa-apa kemudian kita klik save channel kita klik add widget ya kita masukkan numeric supaya dia bisa menampilkan nilai berupa angka ini value nya ya tidak ada ya anna file level ya jadi yang kita masukkan yang kita ambil jadi yang pertama adalah things apk jadi kita ambil ini udah jadi ya jadi cukup sederhana jadi yang pertama yang kita ambil ini eh salah ini apk ya kita copy kita masukkan ke coding id arduino nya kita paste disini kemudian kita ambil channel id nya kita copy kemudian kita paste ke coding id arduino ya selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan ya ssid nama wifi nya contohnya disini admin password nya terserah teman-teman menggunakan apa admin 2003 contohnya server tetap ipa.thingspeak.com ya kita gunakan port 80 ya untuk server nya ya kemudian itu saja ya untuk menghubungkannya untuk menampilkan datanya ke thingspeak.com kemudian bisa di upload ya yang tadi kita ya kita upload ya sesuai dengan alamat thingspeak kita masing-masing ya platformnya dia layanan dan ya don uploading artinya sudah selesai di upload kita cek di serial monitor kemudian kita reset restart ya tingspeaknya Wifi terkoneksi kemudian data terkirim ke tingspeak dengan distancing 34 cm sensor rotas paniknya kemudian kita cek ke tingspeak yaitu ke private view ini database ada juga untuk export database ini jaringan saya agak lembut maka nilai di tingspeak ini yaitu 34 cm jadi sama ya hasil yang ditampilkan ke sini dan hasil yang ditampilkan ke alatnya nah kemudian bagaimana caranya menampilkan ini ke aplikasi android ya menampilkan nilai dari IDE aduino aduino ya ke tingspeak ini kita tampilkan ke aplikasi android caranya adalah kita buat dulu ya aplikasinya kita klik kita masuk ke kreator.kodular.io ya ataupun ke web kodularnya kita klik create project kita tulis nama projectnya contohnya nilai sensor gitu ya nilai sensor kita klik next next app name nya sama monitoring sensor monitoring sensor tema default aja android versi ya kita bisa pilih versi 5 versi 7 versi 8 versi 10 versi 7 aja eh versi 5 aja lah supaya bisa dipakai banyak android yang versi lama kita klik finish kita tunggu sebentar ya jadi udah tampil ya di layar beranda untuk membuat aplikasinya jadi berbeda bedanya adalah kalau apps mpetor itu agak classy ya tampilannya tapi kalau ini sudah agak modern dan support berbagai fitur ya google monetize ya connectivity nya pun sudah bisa vibrase gitu ya lebih lengkap ya sebenarnya di kodular daripada MIT apps mpetor karena ini lebih update ya nah kemudian ya kita klik screen kita kasih nama screen nya klik aja screen ini kemudian kita kasih nama monitoring sensor iot 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 tekan enter kita x aja ya disini rupanya namanya di screen di screen ini ya di title tapi disini jadi sudah berubah ya nama screen tadi di interface layaknya itu sudah berubah jadi monitoring sensor iot jadi kalau hanya untuk menampilkan nilainya saja itu cukup mudah ya kita klik label kita tarik kita drop ke sini ya drop here kemudian kita contohnya 22 ya kita rubah ukurannya biar agak besar yang nilai 21 kita ganti namanya jadi nilai sensor nilai sensor kita sesuaikan ya di center kita sesuaikan posisi ini kita fill saja ini kita fill jadi dia berada di posisi tengah kalau ini enggak kalau ketinggian jangan maksudnya dia menyamping saja kalau tinggi nanti dia sampai ke bawah ini ini aja automatic kemudian connectivity karena kita menggunakan iot berarti kita pakai connectivity yang web yang web ini kita klik kita drop disini ya setelah itu ya kita klik kode block ini biarkan saja ini biarkan karena kita codingnya di block udah setelah kita klik block kemudian eh sorry ada satu yang lupa sensor kita klik sensor lalu kita masuk ke block kita tempel disini udah lengkap lah serial komunikasi yang kita gunakan kita klik kode block kemudian kita masukkan untuk kode block jadi yang pertama kita masuk ke sensor sensor kemudian kita pilih when clock timer 1 jadi kita pertama kali kita buka aplikasinya maka dia akan secara otomatis terhubung masuk ke platform iot yaitu di think speak ini rapiknya dan ini numerik angkanya jadi kita masuk ke webnya yaitu untuk memasukkan link dari channel id dan juga ip apk jadi kita klik kita cari untuk url yaitu disini di web 1 lalu kita scroll bawah web 1 kita set untuk channel id dan apa namanya apk yang terdapat disini ini ada di platform iot ini adalah channel id dan ini adalah apk ini loading ini adalah apk yang akan kita masukkan ke sini jadi kita klik text untuk menempelkan link ini adalah wadah ataupun tempat untuk menempelkan link channel id dan apk jadi nanti saya akan lampirkan juga coding nya yang bisa apa namanya menyesuaikan ya kita bikin neo kita buka notepad ya supaya apa tidak salah kita habis yang ini nah yang pertama adalah ya web yang ini ya kita ambil ya kita klik yang ini pas dari ujung lagi ujung ke http ini kita klik kita blok sampai ke channel id yaitu 908 ya ini 908 kemudian kita copy nah kita copy kemudian kita tempelkan ke sini sama kan itu beda id ya beda id ya atau bisa juga kalau teman-teman langsung buka rombak nya dari notepad juga bisa ini berarti id nya kita copy ya kita taruh saja disini setelah itu ya kita masukkan api eknya ya api eknya disini kita block copy masukkan kunci api ya kita paste disini nah seperti itu kalau salah ada disini yang ini ya didapat dari fatless Johnson dari sini status enggak ya dari sini ya berarti sudah dapat ya dua itu tadi ya kita copy ya kita tempelkan ke sini kita paste enter masuk ke sini ya atau kita kalau mau pas nilai kita cek aja muncul nggak nilainya disini di new tab ini ini rupanya muncul gitu ya tahun jam berapa tangga berapa jam berapa ya ada entry id nya ya disini di file 1 ya ataupun di database file nya itu 36 ya di thingspeak atau disini di apa namanya ide arduino nya ya serai monitor di ide arduino nya itu 36 cm ya jadi sama dengan hasil yang kita paste tadi 36 cm sama juga dengan yang disini serai monitor nilai sensor di form ya numerik yang di thingspeak nya jadi sama ketiga-tiganya sama itulah yang akan kita tampilkan ke aplikasi android ya setelah kita masukkan ke link nya ya ke coding blog url kodular ini ya kemudian kita panggil web nya kita panggil ke web 1 ya kita panggil agar dia bisa terhubung selanjutnya kita pergi ke web ya lalu kita cari ya bukan go file lah tapi gotek ya jadi kapan dia terhubung kita script kita drop disini disini ya agar dia masuk ke label 1 yang dimana label 1 ini adalah label untuk menampilkan nilai berapa cm tadi 36 cm jadi kita kita suruh dia masuk ke sini klik order blog lalu kita cari label lalu kita masukkan disini kita set label 1 ini agar dia membaca sensornya kita 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 pergi ke select list item yang indeks ya oh ya ini indeks kita block kemudian kita copy menjadi 3 kemudian kita pergi ke mat kita masukkan bentar kita masukkan nilainya disini ini 2 disini untuk 3 kemudian disini sama ya 2 tender kemudian kita masuk ke directory kita pilih get value ya selanjutnya kita masukkan ini kita duplikat ya kita masukkan disini fat kemudian kita panggil ya untuk text decoder kita pergi ke web cari text decoder berarti ini oke kemudian kita cari ke web lagi ya kita panggil dia sebagai repose content ya oh ini berarti di variable ya repose content nah jadi kalau hanya untuk menampilkan nilai sensor atau sonic ya ya itu hanya seperti ini saja kita pilih ke design kemudian coba kita build kan ya kita export apk ya lupa pula kita kasih nama untuk aplikasi kemudian selamat menikmati agak lama ya kalau untuk builnya ini masih 50% tergantung internet juga kalau internetnya cepat ya dia lebih cepat ya jadi kalau video sebelumnya itu kita menampilkan nilai sensor ke MITF kemudian hari ini kita tampilkan dia ke kodular ya dan untuk selanjutnya kita akan tampilkan dia ke ini ke Android Studio ya jadi saya belum menggunakan Blink ya aplikasi karena Blink itu dia sudah ada aplikasi tersendiri jadi susah untuk dijadikan sebagai bahan penelitian bahan riset susah ya karena terlalu bergantung dengan ini dengan apa namanya dengan program tersebut gitu udah kita download ya ini kita buka jadi kalau seperti ini kan jelas gitu nampak gitu kalau ada coding untuk aplikasinya dan kita hanya menjadikan web website iot-nya itu hanya sebagai perantaranya saja baik itu menggunakan fibrous ataupun kita menggunakan kita tunggu oke kita klik open Mungkin kalau lihatisko Doesn't come thank you maka nilai sensornya akan muncul di sini ya 28 cuma kita tak tambah cm tadi ya nanti tinggal ditambahkan saja disini ya cm 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 Dan kita tengok disini Dan kita tengok di Think Speak Ini internetnya agak lemot ya Jadi pengiriman datanya jadi terhambat 44 ya Tengok disini Sama ya Jadi ini 44 cm Disini juga 44 cm ya Nilai sensornya Cuman tadi kita tak tambah label disini pula Nah baiklah sekian terima kasih Untuk video hari ini dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya